Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan kembali berusukan Ke arah Bayah Di sini ada jembatan namanya jembatan Cicangkaruang Di Desa Cihara, Kecamatan Cihara Tadi rel kereta apinya berada di sebelah kanan jalan Sekarang pindah sebelah kiri jalan Ini fondasi bekas jembatan yang sekarang Mungkin teman-teman juga bukan mengira Oh ini bukan jembatan Karena sudah berubah bentukannya Padahal sebetulnya itu jembatan kereta api Lihat kan Jadi jembatan kereta api ini sepasang Sini nyebrang relnya tuh Pindah lagi jalur kereta apinya ke kiri Terus ya kiri kanan, kiri kanan Pindah-pindah Ngeri, banyak mobil gede di sini Kita akan coba lanjut Di depan juga ada jembatan kecil Ada nggak jembatan kecil lagi gitu Saya penasaran Banyak sekali jembatan kecil Rel kereta api sebelah kiri Hah, ayah kan cek saya Nah ini Jembatan kereta api Ada lagi ternyata Setiap jembatan kecil Pasti ada jembatan kereta api kecil juga Relnya dari sana ke sini Ke kiri Ke arah Saketi Dan sebaliknya ke arah Baya Banyak jembatan-jembatan kecil seperti ini Entah di mana lagi Ntar saya cek peta dulu Dia pindah ke kanan lagi Atau nggak Iya pindah ke kanan lagi Tapi entah di sebelah mana Yuk kita lanjut Ke arah sana Nanti kalau ada jembatan kecil Saya akan rekam lagi Pas tadi saya di jalan Lanjut Belusukan ya Itu yang ada motor Yang ada motor Jalur kereta apinya nyebrang sini Jadi tadi di sebelah Kiri jalan Kalau ke arah Baya Sebelah kiri jalan Sekarang pindah lagi Ke sebelah kanan Sini Disini ada jembatan Jembatan jalan raya Dan disana juga ada jembatan Kereta api Kecil banget Dan sekarang sudah hampir Tidak terlihat Karena sudah Dikerumuni oleh Tetumbuhan Ya Tuh Nah ini masih kelihatan nih ya Sedikit Jadi relnya itu Pindah-pindah Kadang di kanan jalan Kadang di kiri jalan Mantep 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 Saya harus balikan motor Ke arah Baya Untuk kembali belusukan Mengarah ke arah sana Sekarang Saya wajib memberitahu Teman-teman semua Ini jalanan kan nanjak ya Ke arah Baya Ini nanjak Untuk jalan Nah Tapi si jalur kereta apinya Itu ke bawah sini nih Itu bekas railbandnya Berarti jalur kereta apinya itu Bener-bener Mepet laut banget Mepet bibir pantai Padahal aturan sekarang mah ya Jangan membangun apa-apa 100 meter Dari bibir Nah Dari bibir pantai Cik ke dia Bentar Aduh rumah bebasnya Tuh Ini bekas railbandnya itu Pinggir pantai banget Ini kemampuan air tsunami Apalagi ini Pantai selatan loh Ingat ya Jona subduksi disana Kalau ada tsunami Kalau keretanya masih on Wah Ribet Jadi Trek ke arah sana Ke arah Baya Sebaliknya ke arah Saketi Unik sekali bukan Yuk lanjut Di jalur kereta api Saketi Baya Banyak sekali jembatan ya Tapi banyak jembatannya itu Selepas stasiun Malimping Ke arah Baya Banyak Salah satunya ini jembatan Cidahu Tadi ada beberapa jembatan Yang saya lewatkan Karena Ah udah lah Nggak perlu gitu Tapi Yang masih jelas mah Dipideokan lah Sedikit tuh emang gitu Tuh ya Ini bekas jembatan Jalur kereta apinya Kembali pindah Ke sebelah kiri Lihat ya Bekas fondasinya Nyebrang sini Jadi loh kereta apinya Sebelah kiri Terus Kedih ke kiri Lurus ke arah sana Ke arah Bayah Dan sebaliknya Ke arah Saketi Nah ini Sampai sini Batasnya Cuman tanah yang ada Disininya itu Udah tererosi Ya Kuih Ah lanjut Ya itu sekilas sajalah Untuk Mengabadikan Jembatan Biar tidak terlewat Banyak sekali Jembatan kereta api Yang saya lewati Tidak terhitung Jumlahnya Karena Eee Ya itu tadi Lur Jembatannya ada yang Sudah rusak Ada yang tertutupi Oleh rumputan Jadi ah Dilewat Weh Nah pas saya Nyebrang Di jembatan Panjang ini Saya menemukan Kembali jembatan Kereta api Yang ada di Sebelah kanan jalan Sekarang Jembatannya Pindah lagi nih Sebelah kanan jalan ya Entah ini Sungai apa Ini Sungai apa Belum baca Tadi Lupa Ini kalau Jembatan ini Masih ada Rangkanya Dan masih Ada Relnya Ini panjang Sekali Sama halnya Dengan jembatan Jalan Raya Jembatan Jalan Raya Pun ini Panjang Tuh ya Disana Sebetulnya Ada fondasi Satu lagi Tapi tertutup Oleh Pohon Kelapa Nih Sudah tertutup Banyak sekali ya Peninggalan sejarah Di jalur ini Tapi sayangnya Aduh Saya agak betah disini Ingin cepat pulang Oh sinyal Aduh Saya pakai kartu 3 Eh Dan ini Fondasinya Ada banyak ya Pilarnya Satu Di ujung sana Dua Tiga Sini Empat Sama ujung sana Ada satu lagi ya Terlihat Ini pun sama Jembatannya Viewnya langsung Ke Laut Kesana Tapi ini Lebih jauh Kalau tadi Mepet banget kan Sekarang Agak jauh Ini saya Ganti pakai Kamera HP Kamera saya Habis baterai Mana Gak ada sinyal lagi Hanya Menyisakan Pilar-pilarnya Saja Nah itu Yang uniknya itu Jembatan kereta apinya Lihat Itu bawahnya Beda ya Itu yang Menjadi Keunikan Apa saya Baru lihat Jembatan Seperti itu Atau Bagaimana Gitu ya Tuh Sekarang Sudah asar Sudah mulai Akan ada Nasar Sepertinya Setelah ini Saya akan Mencari Musola Atau Masjid Terlebih dahulu Untuk Sholat Asar Teman-teman Yang tahu Ini jembatan Apa Silahkan Di komentar Di video Saya Kalau reaktifasi Kesini Kayaknya Aduh Asamannya Gitu ya Karena jalurnya Juga Ya Begitulah Jadi Jalur kereta api Saketibayah itu Real-realnya Nyabut Dari jalur Yang lain Buatan Belanda Dicabut Kayak jalur Tasik Singaparna Itu dicabut Oleh Jepang Pindahkan Oke Kawan Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dari sini Ini adalah jembatan Yang sudah Tidak ada Hanya menyisakan Pilar-pilarnya saja Kurang lebihnya Mohon maaf Karena Sudah ada yang Adan juga Jadi Harus bergegas Masjid dulu Dan nanti kita lanjut lagi Berusukannya Terima kasih See you next time Sampai jumpa Kembali dalam Video selanjutnya Kita akan lanjutkan Berusukan Kebayah Setelah itu Mencari dulu Ini ya Apa namanya Telkom Buat Wifi Soalnya Saya ada Keperluan Juga Dan Setelah Dari Telkom Mungkin kita akan Lanjut Berusukan Kearah Bayah See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa